siap rangkai cantik semua cara pasang busa pada fast filler assalamualaikum hai semua nah kemarin mungkin banyak yang penasaran ya bagaimana cara memasang busa pada fast filler ini dan kali ini bunda buatkan tutorialnya ya buat teman-teman yang penasaran silahkan disimak kita siapkan satu buah busa ya lalu kita bagi dua seperti ini karena apa rangkaian bunga filler ini kita buat enggak terlalu besar jadi cukup setengah busa saja tapi jika teman-teman ingin suatu rangkaian rangkaian yang lebih besar busanya bisa diperbesar lagi ya disesuaikan saja sesuai dengan selera kita untuk bagian sisi-sisinya kita potong seperti ini ya jadi agak sedikit membentuk bola lah ya bulat seperti itu tapi enggak terlalu bulat kita kikis dulu sedikit seperti ini ya nah begini saja sudah cukup lalu kita siapkan plastik ya kalau enggak salah namanya ini klimpak ini plastik buat membungkus buah seperti itu ya jadi tujuan kita bungkus seperti ini agar debu-debu atau vertikel dari busa ini tidak gampang jatuh-jatuh seperti itu ya nanti kotor dan agar busa ini tidak tergesek-gesek ya oleh tali nanti pemuda tergesek-gesek seperti itu nanti takutnya goyang ya nah ini sudah selesai ya tinggal kita letakkan di atas port filarnya nah sebelum kita meletakkan di pas filarnya kita rapi-rapikan dulu ya agar tidak ada tempat yang terbuka lagi nah seperti ini nah ini bunda lagi meletakkan busa-busanya kita posisikan di bagian tengah pastikan benar-benar tengah-tengah ya nah karena di bagian pas filar ini ada tonjolan seperti itu jadi bunda robek sedikit plastiknya agar benar-benar menempel di bagian dasar nah seperti ini nanti kita ikat ya setelah itu kita siapkan tali ya kita ikat bagian sisi-sisinya agar busa ini benar-benar pas tidak bergerak-gerak lagi ya nah karena di sisi-sisi filar bagian tengah ini ada bolongan seperti itu jadi kita kaitkan saja kita buat 4 tali nah setelah 4 tali ini sudah terpasang kita baru letakkan busa ini ya kita tekan dulu agar bagian dasar busa dan bagian atas pot ini benar-benar menempel nah lalu kita ikat seperti ini kita ikat kuat ya kita ikat sampai benar-benar mantap tidak goyang busa ini nah selesai untuk sisa-sisa tali bisa kita potong dan pas bunga filar ini siap kita rangkai terima kasih yang sudah menonton see you next video oh iya jika kalian merasa kurang jelas ya dengan penjelasan bunda ini bisa bertanya ya di kolom komentar insya Allah akan bunda jawab terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!